Intro Nah, kalau kita bicara soal manfaat dari buah kelapa sendiri, santan adalah salah satu yang dihasilkan dan biasanya digunakan dalam pembuatan sebuah makanan. Nah, santan ada dua jenis, ada santan kental dan juga santan encer. Wow, terima kasih. Nah, santan kental ini biasanya dari perasan pertama dan kedua. Nah, santan encer sendiri berasal dari perasan selanjutnya dan biasanya berwarna bening. Let's try. Dalam memasak, biasanya kita agak berhati-hati sehingga santan itu tidak mudah pecah. Banyak juga ahli yang memberikan tips bagaimana cara memasak agar santan tidak pecah. Tapi pertanyaan sebenarnya apa sih santan yang tidak pecah itu dan bagaimana cara memasak santan agar tidak pecah? Dalam kita menyiapkan santan yang kita buat sendiri, kalau kita tidak sering aduk, tidak rata antara remak dan airnya itu, maka biasanya akan pecah, mudah pecah. Bagaimana cara mengatasi? Mudah gunakan api yang agak sedang, jangan terlalu besar, aduk perlahan-lahan. Tapi akan lebih praktis lagi dengan santan yang siap pakai. Santan biasanya digunakan oleh para ibu rumah tangga saat memasak di rumah dan biasanya fungsinya sebagai pengental makanan. Namun tidak semua masakan bisa menggunakan santan. Ada pun manfaat lain dari santan selain untuk masakan. Pertama, santan mengandung serat yang baik untuk jantung. Makanan bersantan memang mengandung lemak, tetapi juga memiliki serat makanan yang cukup baik sebagai pengganti biji-bijian seperti gandum. Dia membawa 2,2 gram serat makanan dalam porsi 100 gram. Sehingga serat yang larut dalam santan itu baik untuk jantung dan penderita kolesterol tinggi. Mungkin mitos tentang santan bikin kolesterol akan menjadi benar ketika mengkonsumsinya secara berlebihal. Kedua, cegah penuaan dengan susu kelapa. Santan memang mirip seperti susu. Uniknya kandungan serat, lemak, dan nutrisi, serta antioksidan yang bisa melawan radikal bebas dan melindungi tubuh dari kerusakan sel dalam santan kelapa. Dan juga bisa membantu mencegah terjadinya penuaan jika dikonsumsi secara rutin. Ketiga, pencegah anemia dan memuatkan tulang. Tulang tidak hanya perlu susu yang mengandung galcium saja. Tetapi juga sat fosfor yang bisa didapat dari santan kelapa. Sehingga santan juga dapat membantu menyehatkan dan menguatkan tulang. Selain membantu menyehatkan dan menguatkan tulang, santan juga bisa mencegah terjadinya anemia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang manfaat kelapa dan juga santan, ada fakta unik nih tentang kelapa. Ternyata yang pertama ada rompi anti peluru yang terbuat dari serabut kelapa. Dua siswa SMA di Semarang, Jawa Tengah menciptakan rompi anti peluru dari serabut kelapa yang berawal dari hobi bermain game sederhana. Kreatifitas sains milik Aris Tiokevin dan Muhammad Iqbal ini dari SMA 3 Semarang diberi nama Stab Resistant atau Ballistic Fast Made from Coconut Fiber. Penemuan ini memperoleh medali perak di ajang Second International Science Project Olympic pada 2014 di Jakarta. Fakta yang kedua, ada fotografer yang memanfaatkan kelapa untuk memotret. Ada fotografer bernama Kutama Bobane asal dari Toronto, Kanada yang memiliki kamera dari kelapa. Bobane membuat kamera kelapa ini dengan cara mengeringkan kelapa yang sudah dipotong menjadi dua bagian. Mengeruk semua daging kelapa, dibersihkan, dikeringkan kembali, dan membuat satu lubang untuk jadi tempat lensa. Untuk pengambilan gambar, Bobane meletakkan kertas supersensitif yang akan digunakan sebagai mekanismus shutter. Hasilnya nggak bisa langsung dilihat. Harus membawa kamera kelapa ini ke dalam ruang gelap untuk dicuci fotonya, dan fotonya akan menghasilkan foto hitam putih. Biasanya kelapa berbentuk bulat, tetapi ini ada kelapa yang berbuah mirip dengan pepaya. Buah pepaya ini ditemui di pinggir embung Banjaroya, Perbukitan, kecamatan Kalibawang, Pulau Progo. Bentuk pohon sama seperti pada umumnya, hanya saja keunikannya terletak pada buahnya. Terima kasih telah menonton!